Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali Rekan-rekanku semuanya Apa kabarnya? Kami sampai dulu Semoga rekan-rekan mahasiswa Semua dalam keadaan sehat Dan tetap dalam Lindungan Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Pak Cairani disini Juga dalam keadaan sehat Sehingga dapat Melakukan perkuliahan Untuk mata kuliah Teori organisasi Yang pada kesempatan ini Kita memasuki Pertemuan yang ke 13 Alhamdulillah Pada pertemuan ini Kita mengambil materi Pokok bahasan Tentang Kepemimpinan Bagaimana nanti Bordil kepemimpinan Mengapa pemimpin Diperlukan dalam organisasi Nanti akan kita bahas Lebih Mendawa Sebelum kami memulai Kami ingatkan dulu Rekan-rekanku Untuk absensi Jangan sampai lupa Absensi disiakat Jadi kalau saudara tidak absensi Lupa Alhamdulillah Bukit sendiri Berkait dengan Prosentase Presensi Sebelum kami memulai Pembahasan Untuk materi bab ini Seperti biasa Kita paparkan Kita sampaikan dulu Tentang Tujuan pembelajaran Kita mempelajari Materi pokok bahasan Tentang Kepemimpinan Ada pun Tujuan pembelajarannya Adalah Setelah mempelajari bab ini Diharapkan Mahasiswa mampu Yang pertama Memahami Dan mengerti Arti penting Kepemimpinan Apa Kepemimpinan penting Bagi suatu Or Tani saksi Yang kedua Mampu Mahasiswa Untuk Mendefinisikan Kepemimpinan Dan Yang ketiga Mahasiswa Mampu Untuk Mengerti Dan memahami Tipe-tipe Kepemimpinan Ada banyak Tipe Kepemimpinan Dan yang Keempat Mahasiswa Mampu Menjelaskan Pendekatan Pendekatan Terkait dengan Perilaku Kepemimpinan Itu Rekarikan Semuanya Terkait dengan Tujuan Pembajaran Kita Mempelajari Materi Pokok Bahasan Tentang Kepemimpinan Langsung Kita Masuk Pada Pembahasan Sebagai Pendahuluan Introduction Perlu Kami Sampaikan Bahwa Keberhasilan Suatu Organisasi Itu Dianti Dengan Kesuksesan Kepemimpinan Anda Lihat Di Segit Sitar Saudara Oh Pak Kepala Desa Sukses Memimpin Desanya Pak Kepala Desa Yang Punya Jabatan Pemimpinan Yang Punya Apresiasi Di masyarakat Sukses Yang Lagi Kalau saudara Melihat Para Manager Sepak Bula Di Indonesia MPSSI Dipimpin Di Kepala T Oleh STJ Sintayu Sukses Padahal Hakikatnya Berbagai Variable Berbagai Pihak Yang Mendukung Kesuksesan Bu Ova Profesor Ova Sukses Memimpin Universitas Gadah Mada Sampai Diberi Penghargaan Pemimpin Persukses Padahal Bu Ova Tidak Bisa Menjalankan Sendirinya Tapi Melibatkan Orang Lain Sama Juga Kalau Kita Melihat Ibu Megawati Soekarno Putri Berhasil Memimpin Organisasi Besar Partai Politik BDI Perjuangan Keberhasilan Seorang Pemimpin Meskipun Sebetulnya Dijalankan Oleh Kolektif Kolegial Dengan Berbagai Bihak Dalam Satu Organisasi Yang Ditujuk Pemimpin Top Pimpin Berjadaran Perusahaan Rekan Rekan Mungkin Belum Ingat Dulu Pada Yang Namanya Tanri Aben Seorang Manager Top Kalau Sekarang Mungkin Ruang Satu Milihan Belum Begitu Banyak Orang Youtube Youtube Itu Pendapat Milihan Banyak Tapi Ketika Itu Tanri Aben Kesukses Dalam Memimpin Perusahaan Diberi Julukan Manager Satu Milihan Berhasil Betul Nah Kepemimpinan Contoh-contoh Yang disampaikan Oleh Pak Jailani Tadi Menunjukkan Bahwa Pentingnya Seorang Pemimpin Dalam Suatu Organisasi Organisasi Tidak Akan Mungkin Tanpa Ada Yang Dimasak Dimamakan Pemimpin Pertanyaan Selanjutnya Adalah Bagaimana Pemimpin Yang Berhasil Bagaimana Pemimpin Yang Sukses Ukurannya Beda-beda Kalau Pemimpin Perusahaan Usul Sukses Perkembangan Perusahaan Dinilai Dari Sehatnya Perusahaan Pertumbuhan Perusahaan Maupun Lapa Yang Dibukukan Misalnya Kesesuaian Seorang Pemimpin Di Perguruan Tinggi Ditunjukkan Dari Keberhasilan Dalam Lulusannya Yang Diterima Di Masyarakat Proses Pendidikan Di Dalam Internal Organisasi Yang Sesuai Dengan Aturan Undang-Undang Yang Ada Seluruh Stakeholder Merasa Puas Tenaga Pengajar Puas Tenaga Pendidik Puas Mahasiswa Juga Merasa Puas Itu Sukses Seorang Pemimpin Dari Perguruan Tinggi Sukses Seorang Pemimpin Adalah Yang Mampu Menggerakkan Dan Mengelola Segala Sumber Dayak Atau Resursus Dalam Suatu Organisasi Guna Mencapai Tujuan Yang Ditetapkan Meskipun Setelah Sukses Adalah Pemimpin Yang Dilerulukan Tapi Hakikatnya Seorang Pemimpin Yang Sukses Adalah Yang Mampu Menggerakkan Dan Mengelola Sumber Daya Yang Ada Dalam Satu Organisasi Guna Pencapaian Tujuan Saya Kebetulan Banyak Bergaul Berteman Dengan Kawan-kawan Dari Kepala-Kepala Dinas Kepala-Kepala Badan Dan Satu Pemerintah Ada Banyak Sekali Keluhan Ada Banyak Sekali Dinamika Dalam Satu Dinas Terkait Dengan Sukses Dari Seorang Pemimpin Ada Pemimpin Yang Dari Anggotanya Segera Pergi Atau Segera Pindah Anggotanya Sukuran Tapi Ada Juga Pemimpin Yang Ketika Mau Pindah Menjadi Tangisan Nah Ini Bentuk-bentuk Pemimpin Dalam Satu Organisasi Pada Prinsipnya Bahwa Pemimpin Adalah Sangat Diputukan Dalam Suatu Organisasi Nah Dalam Pencapaian Tujuan Ini Pemimpin Punya Peran Yang Penting Bagaimana Pemimpin Mampu Mengelola Sumber Daya Yang Ada Kalau Sumber Usaha Sumber Daya Yang Ada Dikolol Dengan Optimal Kalau Perguruan Tinggi Sumber Daya Yang Ada Di Perguruan Tinggi Dikolol Dengan Optimal Kalau Organisasi Profesial Politik Bagaimana Sumber Daya Dikolol Dengan Optimal Sehingga Penilaian Keberhasilan Seorang Pemimpin Akan Berbeda Dari Sudut Pandang Mana Kita Melihat Keberhasilan Kalau Di Dunia Pendidikan Misalnya Mesti Beda Kriterianya Ukurannya Dengan Perusahaan Begitu Sebaliknya Di Perusahaan Juga Berbeda Dengan Ukurannya Dengan Organisasi Sosial Kemasyarakat Selanjutnya Kita Bicara Tentang Bagaimana Kalau Kita Sudah Melihat Bagaimana Pemimpin Tadi Kita Kemudian Melihat Bagaimana Kepemimpinan Itu Sehingga Bisa Dikatakan Tadi Bahwa Keberhasilan Organisasi Akan Ditentukan Oleh Keberhasilan Pemimpin Dalam Mengelola Sumber Daya Organisasi Bagaimana Sumber Daya Manusianya Bagaimana Sumber Daya Materialnya Bagaimana Sumber Daya Alat Bagaimana Sumber Daya Informasi Yang Ada Nah Dari Banyak Studi Tentang Kepemimpinan Akan Banyak Sekali Kita Melihat Membaca Teori Tentang Kepemimpinan Saudara Bisa Baca Di Bukunya Pak Agus Wibowo Dokter Agus Wibowo Teori Organisasi Maupun Bukunya Pak Jailani Buku Ajar Juga Teori Organisasi Kalau Kita Bicara Tentang Kepemimpinan Akan Banyak Definisi Akan Banyak Narasi Tentang Bagaimana Pemimpin Yang Membedakan Itu Adalah Dari Sudut Pantang Kita Melihat Pemimpinan Itu Kalau Ditinjau Dari Asal Seorang Pemimpin Kita Membedakan Pemimpin Ada Tiga Macam Yang Pertama Pemimpin Yang Tumbuh Secara Alami Memang Pemimpin Dengan Demikian Secara Alam Jadi Pemimpin Contohnya Para Pemimpin 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 Nabi Hamad Nabi Isa Itu Masalah Alim Dia Jadi Pemimpin Atau Lagi Ada Pemimpin Yang Masalah Alami Menjadi Pemimpin Misalnya Pemimpin Tokoh Dunia Herson Mandila Ada Mahatma Gandhi Atau Mungkin Raja-Raja Yang Sudah Di Indonesia Yang Saat Ini Aja Misalnya Di Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono Ke Sepuluh Pemimpin Yang Tumbuh Secara Amami Yaitu Pemimpin Yang Memang Diciptakan Untuk Jujunya Ini Jadi Pemimpin Secara Teoretis Tidak Bisa Dianalisis Secara Analisis Teori Ilmiah Memang Diciptakan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa Menjadi Pemimpin Itu Pemimpin Yang Tumbuh Secara Alami Malawi Jadi Pemimpin Kemudian Yang kedua Teori Yang kedua Adalah Pemimpin Yang Diciptakan Ini Memang Digadang Gadang Dibuat Didesain DDD Untuk Menciptakan Jadi Pemimpin Ada Proses Di sana Contohnya Pemimpinan Di Sekolah Sekolah Militer Angkatan Darat Angkatan Laut Angkatan Barat Kepolisian Ini Memang Sekolah Akademi Pemiliteran DDD Untuk Menjadi Pemimpin Masa Yang akan Datang Sehingga Hampir Pasti Alumni Alumni Dari Akademi Iga Matra Angkatan Darat Angkatan Laut Angkatan Bara Maupun Kepolisian Memang Diciptakan DDD Untuk Jadi Pemimpin Ada Lagi Memang Pendidikan Kedinasan Kepemimpinan Misalnya STPDN Jadinya Pemimpin Ini Jadi Pemimpin Yang Diciptakan Untuk Menjadi Pemimpin Dari Dua Asal Seorang Pemimpin Tadi Yang Pertama Tumbuh Secara Alami Yang Kedua Pemimpin Yang Diciptakan Ini Semua Ada Plus Ada Minus Ketika Pemimpin Yang Tumbuh Secara Alami Kalau Menjitipkan Oleh Allah Tuhan Yang Masa Jadi Pemimpin Ya Baik Tapi Kadang Tumbuh Secara Alami Juga Tidak Baik Banyak Ajar 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 Masa 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 Kultural Diciptakan Jadi Pemimpin Begitu Juga Sebaliknya Pemimpin Yang Memang Diciptakan Untuk Jadi Pemimpin Terkadang Juga Banyak Kekurangannya Kalau Saudara Melihat Yang Namanya Setan Yang Nama STBDN Disiplinnya Ketat Masuk Sekolahnya Juga Persayangannya Ketat Tetapi Terkadang Yang sudah Dibangun Sedemikian Menjadi Pemimpin Ketika Kemudian Di Masyarakat Juga Tidak Bisa Ngemban Amanah Sebagai Seorang Pemimpin Contohnya Banyak Kalau Saudara Melihat Dalam Tentang Kutip Para Jenderal Jenderal Yang Pake Baju Oranyu Alumni Alumni STBDN Yang Mungkin Juga Berlaku Kurang Baik Alumni Alumni Setan Yang Mungkin Juga Terjadi Tersebut Kasus Pidana Misalnya Korupsi BPK Orang Dan segala Macam Dari Dua Teori Kepemimpinan Yaitu Pemimpin Yang Diciptakan Dan Pemimpin Yang Tumbuh Secara Alami Timbul Teori Kepemimpinan Yang Ketiga Yaitu Pemimpin Yang Muncul Dari Kombinasi Alam Dan Dari Tumbuh Daripada Lingkuman Secara Alam Memang Diciptakan Menjadi Pemimpin Tetapi Juga Melalui Proses Tumbuh Dalam Satu Lingkungan Dari Kecil Kalau Kita Melihat Contoh Kepemimpinan Rasulullah Muhammad Sallallahu Assalam Itu Dari Kecil Sudah Menunjukkan Pola Kepemimpinannya Dan Memang Dia Diciptakan Oleh Allah Untuk Menjadi Seorang Pemimpin Dunia Ini Satu Contoh Nah Dalam Kehidupan Organisasi Pemimpin Yang ketiga Yang muncul Dari Kombinasi Yang Alamnya Dan Tumbuh Dari Lingkungan Yang Ada Sehingga Ada Penggembelan Di Sana Ini Yang Relatif Mampu Untuk Tumbuh Untuk Berkembang Untuk Survive Dengan Baik Kenapa Melalui Proses Kita 2024 Tinggal Tiga Bulan Lagi Kurang lebih Akan Memasuki Pemilu Untuk Memilih Pemimpin Pemimpin Saudara Bisa Melihat Kalau Dalam Pemilu Ini Termasuk Kelompok Teori Kepimpinan Yang Berapa Banyak Carlek Kepimpin Juga Menjadi Calon Anggota Legislasi Kalau Presidennya Ada Dua Ata Tiga Maaf Ada Tiga Pasangan Setelah itu Nanti Ada Pilkada Pilkada Kabupaten Kota Pilkada Gubernur Semuanya Ada Disinilah Pentingnya Penting Dalam Satu Organisasi Kalau Kita Mem Kritiki Pemimpin Kita Yang Tidak Baik Misalnya Apakah Pemimpin Lingkungan Di Sekitar Kita Atau Pemimpin Negara Kita Pemimpin Daerah Kita Yang Kurang Baik Misalnya Pertanyaan Kira-kira Pemimpin Disertakan Dengan Sistem Yang Baik Sistem Yang Baik Karena Menentukan Sekali Kualitas Kesuksesan Baik Dan Burunya Seorang Pemimpin Itu Teori Kepemimpinan Kita Melihat Kalau Sekarang Kita Melihat Bagaimana Keberhasilan Seorang Pemimpin Di Jepang Kami Sampaikan Tidak Ada Pemimpin Yang Berhasil Sama Dalam Satu Organisasi Yang Berbeda Kalau Kita Melihat Pemimpin Pemimpin Yang Ada Sikira-kira Presiden Misalnya Nanti Ganti Presiden Juga Ganti Kebijakan Orang Orang Yang Seling Presiden Juga Berbeda Bupati Wali Kota Yang Dekat Dengan Kita Kepala Desa Yang Dekat Dengan Kita Bahkan Mungkin Pak RT Nah Keberhasilan Dari Masing-masing Figur Ini Berbeda Beda Anda Bisa Kita RT Itu Tugasnya Sama So Indonesia Tugasnya Sama Tetapi Yang Membedakan Adalah Warga Masyarakatnya Berbeda Beda Selain Itu Juga Gaya Pemimpin Maka Daripada Pemimpin Juga Berbeda Beda Kemampuannya Kapasitasnya Moralitasnya Juga Berbeda Beda Dengan Demikian Keberhasilan Pemimpin Saya Contohkan Di tingkat RT Tadi Juga Akan Berbeda Beda Kenapa Situasi Yang Berbeda Juga Nah Dengan Demikian Kalau Kita Melihat Keberhasilan Suatu Pemimpin Ketegagaran Suatu Pemimpin Kita Tidak Semerta Merta Dalam Satu Sisi Nah Ini Pemimpinnya Yang Jelek Nah Ini Memang Warganya Yang Sulit Nah Ini Memang Aturannya Yang Tidak Jelas Tidak Nah Kita Perlu Pendekatan Pendekatan Dalam Melihat Suatu Kepemimpinan Pendekatan Yang Pertama Dalam Hasil Melihat Ukuran Berhasil Dan Seorang Pemimpin Yang Pertama Adalah Pendekatan Dengan Pendekatan TRI 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 Pendekatan TRI Yaitu Pendekatan Yang Diukur Dengan TES TES Keberhasilan Pemimpin Itu Diukur Dengan TES TES Yang Ada Sehingga Kalau Saudara Nanti Masuk Dalam Suatu Organisasi Atau Perusahaan Itu Kalau Saudara Melamar Ada TES TES Di Sana Ini Pendekatan Keberhasilan Saudara Itu Diukur Dengan Pemimpin Yang TRI Yang Pertama Ukuran Pendekatan TES 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 Bagaimana Kemampuan Intel TES 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 Kemudian Hasil Daripada Prestasi Akademia Juga Baik Relatif Baik Misalnya Selain itu Juga Diukur Dengan Pernikatan Yang kedua TES 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 Dalam Pengambil Kebijakan Maupun Dalam Mengelola Konflik Yang ada Dalam Satu Organisasi Juga Akan Punya Hasil Yang Baik Tetapi Kebaliknya Apabila Kepribadian Kurang Baik Ego Tinggi Emosinya Meledak-ledak Ya Nanti Kalau Menjadi Pemimpin Juga Tidak Berhasil Pendekatan TRIB Selain Kemampuan Akademis Juga Kepribadian Selain Itu Juga Bagaimana Karakteristik Fisiknya Mohon Maaf Apabila Kondisi Fisiknya Kurang Memadai Menurut Pendekatan TRIB Juga Kurang Mendukung Di sukses Seorang Pemimpin Bagaimana Seorang Pemimpin Misalnya Dalam Posisi Kondisi Yang Difable Sehingga Ketika Melakukan Aktivitas Kegiatannya Bagaimana Merencanakan Bagaimana Mengorganisasikan Bagaimana Melakukan Aktivitenya Dan Tidak Keras Pentingnya Adalah Bagaimana Melakukan Evaluasi Dan Monitoring Juga Berhasil Dengan Baik Karakteristik Fisik Ini Juga Akan Menentukan Berhasil Dan Tidaknya Seorang Pemimpin Menurut Pendekatan TRIB Selanjutnya Terkait Pendekatan TRIB Harus Ada Kemampuan Supervisi Pemimpin Itu Punya Tugas Pokok Bagaimana Merencanakan Bagaimana Bagaimana Menorganisasikan Bagaimana Melakukan Kegiatan Dalam Kegiatan Dalam Perentanan Tadi Dan Yang Terlanjutnya Adalah Bagaimana Melakukan Evaluasi Dan Monitoring Supervisi Ini Merupakan Satu Kesatuan Dari Satu Dua Tiga Empat Bagaimana Melakukan Supervisi Kalau Tidak Bisa Merencanakan Bagaimana Rencana Yang Baik Kalau Tidak Bisa Melakukan Mengorganisasikan Bagaimana Merencanakan Bagaimana Merorganisasi Merenca Mengalakan Aktiviti Dan Melakukan Monitoring Evaluasi Ini Merupakan Satu Kementerian Supervisi Jadi Supervisi Itu Tidak Hanya Dijalankan Dalam Untuk Pegiatan Yang Sudah Selesai Biasanya Kalau Dalam Organisasi Tertentu Misalnya Di Pemerintah Dinas Begitu Ada Supervisi Dilak Gagalan Dabit Jalan Supervisi Tapi Kalau Dalam Pendekatan Traid Dalam Melihat Mengukur Keberhasilan Dan Kegagalan Dalam Mumpin Supervisi Melakukan Supervisi Ini Dijalankan Sejak Dari Perencanaan Satu Kegiatan Enek Jemen Itu Pendekatan Kepimpinan Yang Pertama Yaitu Pendekatan Prime Pendekatan Yang Kedua Yaitu Pendekatan Perilaku Pendekatan Pendekatan Perilaku Menekankan Bahwa Ada Kepimpinan Yang Berorientasi Pada Karyawan Atau Bawahan Ukuran Keberhasilan Atau Kegagalan Itu Diukur Dari Bagaimana Seorang Pemimpin Tidak 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 Orientasi Berlaku Dengan Pendekatan Berlaku Ini Bahwa Pemimpin Itu Berorientasi Pada Karyawan Dan Bawahan Atau Bawahan Sehingga Dia Dalam Melakukan Kegiatannya Hati Bagaimana Melangkah Bagaimana Melakukan Aktivitas Bagaimana Melakukan Supervisi Ini Berorientasi Oh saya Jadi Pemimpin Ini Amanah Yang Harus Saya Pegang Yang Harus Saya Pertanggung Jawabkan Selain Kepada Bawahan Ataupun Karyawan Juga Pada Allah Tuhan Yang Mahasai Pemimpin Model Yang Berorientasi Perlaku Pada Model Karyawan Atau Bawahan Sehingga Jalan Selat Kegiatannya Saya Selalu Oh Aku Begini Benar Tidak Oh Saya Begini Positif Tidak Bagi Karyawan Saya Saya Melakukan Ini Punya Makna Positif Atau Tidak Buat Bawahan Saya Atau Sebaliknya Saya Melakukan Begini Nanti Kira-kira Bawahan Saya Seperti Apa Kemudian Yang Kedua Pemimpin Yang Berorientasi Pada Struktur Dan Konsiderasi Kalau Struktur Struktur Jabatan Saya Bagi Dosen Saya Harus Menjalankan Amanah Tugas Sebagai Seorang Dosen Ada Lagi Yang Sebagai Petua Karena Orientasi Pada Struktur Dan Konsiderasi Ini Dia Menjalankan Tugas Karena Struktur Yang Ada Kemenangan Dan Tanggungjawab Karena Struktur Dia Jadi Ketua Dia Jadi Manager Dia Jadi Mandor Kepemimpin Orientasi Pada Struktur Biasanya Pemimpin Pada Struktur Ini Rado Agak Saker Model Pemimpinan Orientasi Struktur Ini Yang Kadang Menciptakan Pemimpin Pemimpin Yang Penjilat Karena Struktur Saya Sebagai Kepala Dinas Yang Memberi Adalah Bupati Sehingga Saya Apapun Dikatakan Bupati Saya Tunduk Misalnya Karena Saya Ada Didikan Yang Memilih Pak Rektor Saya Apapun Perintah Pak Rektor Harus Tunduk Nah Salah Satu Konsumensi Dari Kepemimpinan Yang Berorientasi Pada Struktur Pada Konsiderasi Ini Kadang Tidak Profesional Apa Perintah Atasan Apa Perintah Bos Itu Terkait Dengan Pendekatan Kepemimpinan Sekarang Sekarang Kita Bicara Tipe 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 Kepemimpinan Tipe Kepemimpinan Yang Pertama Yang Autokratis Atau Diktator Pokoknya Yang Apa Dikatakan Itulah Yang Dijalankan Ada Banyak Model-model Tipe Seperti Ini Dalam Dunia Yang Serba Global Seperti Ini Dalam Dunia Yang Serba Otomatis Bahkan Dunia Yang Eran Digitalisasi Tipe Pemimpin Yang Autokratis Atau Diktator Ini Apa Yang Menjadi Katanya Harif Jalankan Padahal Yang Nama Seorang Itu Punya Keterbatasan Setiap Seorang Itu Punya Kehilafan Kesalahan Nah Tipe Tipe Orjik Diktator Atau Autokratis Ini Dia Diasumsikan Yang Punya Itu Raja Raja Aparitah Raja Tetapi Dalam Era Informasi Saat Ini Era Modern Saat Ini Tipe Diktator Autokratis Sangat Banyak Bajunya Saja Baju Modern Bajunya Saja Baju Era Now Tapi Dalam Praktek Pemimpinannya Banyak Praktek Yang Diktator Banyak Praktek Yang Autokratis Ditujuk Dengan Apa Dengan Apa Yang Menjadi Rentah Atau Menjadi Kata Katanya Harus Dijalankan Di bawah Tidak Mau Dikoreksi Tidak Mau D Evaluasi Ini Salah Satu Contoh Bentuk Kepemimpinan Tipe Kepemimpinan Yang Diktator Banyak Sekali Mulai Yang Paling Kecil Sampai Pada Di era Yang Modern Ini Di era Yang Globalis Seperti Ini Banyak Sekali Yang Kedua Adalah Tipe Kepemimpinan Yang Demokratis Atau Partisipatif Nah Tipe Kepemimpinan Ini Berbalik Lawan Daripada Autokratis Atau Diktator Bahwa Dalam Tipe Kepemimpinan Demokratis Ini Menjalankan Kepemimpinan Dengan Cara-cara Yang Demokratis Rerembukan Partisipatif Apa Yang Ada Bawahan Ditenyarkan Masukan Kritikan Diterima Di Ini Analisis Mana Yang Benar Semua Apa Untuk Kebaikan Organisasi Tetapi Kalau Dalam Autokratis Tadi Tidak Ada Urusan Baik Atau Ini Urusan Saya Misalnya Dalam Kepemimpinan Tipe Partisipatif Ataupun Demokratis Ini Peran Bawahan Masukan Dari Bawahan Kemudian Dalam Melaksanakan Itu Dilakukan Tipe Dengan Kolektif Legial Itu Sangat Ditekankan Beda Sekali Antara Tipe Yang Diktator Autokratis Dengan Tipe Yang Demokratis Atau Partisipatif Selain Itu Kepemimpinan Juga Dibedakan Beberapa Yaitu Kepemimpinan Yang Karismatik Yaitu Pemimpin Yang Ditujuk Karena Karismanya Ya Akhraknya Ya Diti Pekertinya Ya Kemampuannya Ya Tutur Katanya Biasanya Pemimpin Yang Karismatik Ini adalah Pemimpin Kelompok-kelompok Masyarakat Misalnya Kelompok Sosial Masyarakat Karismanya Seperti Ustadz Atau Imam Itu kan Ditujuk Karena Karismanya Karena Punya Karisma Di masyarakat Selanjutnya Ada Pemimpin Yang formal Dan verbal Yaitu Pemimpin Yang Dipilih Pemimpin Yang Dihasilkan Dari Dari Proses Yang Formal Misalnya Di Tahun 2024 Ada Pemilu Ini akan Menunjuk Pemimpin Yang Formal Atau Formal Termaksud Juga Pemimpin Yang Ada Di Sekilitar Kita Lingkungan Kita Pak RT Misalnya Petua Karang Taruna Misalnya Petua Remaja Masjid Takmir Masjid Itu adalah Pemimpin Yang Formal Atau Pemimpin Yang Verbal Kemudian Ada lagi Pemimpin Yang Pemimpin Sosial Yaitu Pemimpin Yang Diciptakan Yang Tumbuh Dari Proses Sosial Ada Banyak Sekali Misalnya Di Masyarakat Kita Ada Tokoh Di Kampung Di Pedesaan Itu Ada Namanya Orang Yang Memang Sudah Punya Pengalaman Banyak Disitu Punya Biasanya Usia Cukup Relatif Cukup Banyak Begitu Dijadikan Pemimpin Adat Sesepuh Ini Pemimpin Sosial Bisa Juga Organisasi Organisasi Sosial Untuk Pemimpin Sosial Contoh Saudara Bisa Melihat Gerakan Misalnya Untuk Berbagi Jumat Berkah Misalnya Berbagi Komunitas Jik Misalnya Komunitas Kendaraan Powering Enmec Misalnya Ini Bentu Bentu Sosial Kemudian Yang Terlanjutnya Ada Pemimpin Situasional Yaitu Pemimpin Yang Tumbuh Karena Situasi Tertentu Kita Di STS TKOM Atau Di Universitas TKOM Kebetulan Ada Bakti Sosial Bakti Sosial Kepada Masyarakat Yang Kena Bencana Kebetulan Salah Satu Pak Jelani Ditujuk Jadi Ketua Tim Pak Jelani Ini Pemimpin Situasional Ketika TKOM Mengajarkan Bakti Sosial Setelah Bakti Sosial Selesai Ya Sudah Jabatannya Sudah Hilang Situasi Tertentu Atau Sebaliknya Mahasiswa Akan Ada Kegiatan Turnamen Antar Fakultas Yang Ada Di STKOM Masing-masing Fakultas Mengadakan Mengirim Kutusan Untuk Adakan Turnamen Olahraga Yang Murah Bola Pimpong Ketika Dibentuk Struktur Organisasi Ada Ketuanya Itu Yang Pemimpin Yang Situasional Ketika Nanti Sudah Selesai Turnamen Bimpong Tenis Mejanya Berarti Kepemimpinan Sudah Selesai Paham Ke Paham Ke Sebelum Kira-kira Dibentuk Dibentuk Silahkan Kalau tidak Sebagai penutup Oleh kami sampaikan Bahwa Kepemimpinan Dalam suatu Organisasi Memegang Peranan Yang Sangat Penting Guna Apa Sukses Dan Berhasilnya Suatu Organisasi Keberhasilan Organisasi Memang Tidak Lepas Dari Pemimpin Dengan Catatan Memang Pemimpin Bisa Yang Memban Amanah Sebagai Pemimpin Pemimpin Yang Bagaimana Yang Mampu Mengoptimalkan Segala Sumber Daya Yang Ada Dalam Suatu Organisasi Guna Pencapaian Tujuan Kegagalan Organisasi Hakikatnya Juga Kegagalan Pemimpin Keberhasilan Organisasi Adalah Hakikatnya Juga Kegagalan Kepemimpinan Meskipun Itu adalah Kerja Kolektif Kerja Bersama Sama Kepemimpinan Orang Organisasi Memegang Peranan Penting Bagi Kelangsungan Organisasi Pemimpin Yang berhasil Dan Pemimpin Yang mampu Menciptakan Sistem Kepemimpinan Dalam satu Organisasi Sehingga Apa Ketika Terjadi Pergantian Pemimpin Organisasi Tetap Berjalan Dengan Baik Demikian Dikan-dikan Untuk Pembahasan Pada Malam Hari Ini Kita Membicarakan Tentang Kepemimpinan Seperti Biasa Di akhir Pembahasan Setiap Materi Pemimpinan Kami Berikan Soal Untuk Evaluasi Dan Bahan Diskusi Silahkan Dipelajari Silahkan Diskusikan Tidak Dikumpulkan Apabila Ada Permasalahan Bisa Kontakt Pak Jairani Demikian Dikari Rekanku Semuanya Untuk Pembahasan Pada Kali Ini Untuk Buku Referensi Seperti Biasa Bukunya Pak Dr. Agus Wimbowo Dan Buku Ajar Tentang Teori Organisasi Baik Rekanku Kami Ucapkan Banyak Terima Kasih Atas Segala Atensi Dan Kebersamaan Dari Rekanku Semuanya Akhir Kata Tidak Lupa Kami Ucapkan Mohon Maaf Apabila Dalam Penyampaian Materi Banyak Gelap Banyak Kekurangan Kami Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih